Hai let's go guys game keempat ya antara Mahadewa melawan dari kagendra kita lihat aja boy teman-teman tentunya ini yang menjadi game penentuan antara Mahadewa dan juga kagendra karena tinggal satu nyawa tentunya misalkan di sini Mahadewanya bakal kalah lagi ya minyak pakai Musashi Wiraw pakai Luna movers masih sama mereka ini match point sekali lagi kagendra menang selesai guys itu Mahadewa pulang ini belakang mereka punya sil tambahan juga tinggal jurnanya dikasih nyaman aja jadi kita bakal lihat apakah Mahadewa mereka mampu untuk menahan keberadaan dari pemain-pemain kagendra sekarang Enix keboleh dikasih space terlalu jauh sebenarnya untuk bisa dapetin objektif kalau memang strategi dari Mahadewa adalah untuk bisa ngambil objeknya secepat mungkin diarahnya sampai mid Mahadewa masih bisa sekir harusnya game keempat tapi kalau nggak bisa ini bakal sulit banget muset roll depan Enix Willoway bakal ada Cannon Blast masuk dari Yepisbringer pasif juga 0-0 kali ini menerima damage begitu banyak terkenal luka dalam dan Armadillo bakal cuman diamankan dulu tadi Firehawk udah berhasil di smite ya ya dan dengan Blast lagi buat ngamanin satu Armadillo yang dimana udah ada asio yang juga datang dari arah midline dia lumayan jauh ya muternya jadi nggak lewat sungai tapi itu yang harusnya dilakukan sama Asiority juga sebenarnya dia clear mid dilangsang mainin rotasi ngasih space bantu ke arah Enixnya dan harusnya dari kagendra mereka udah ngeliat tadi ya pergerakan dari Asiority jadi next move nya mereka harusnya bisa lebih aware lagi dari kagendra dan Enix lagi lagi masih mencoba untuk ngepush ke arah movers disini bakal dikasih poke damage aja audience voting 66% untuk kagendra mendominasi kali ini untuk di game yang keempat dan lihat Enixnya pelan-pelan coba untuk main sabar kita bakal coba untuk ngepok aja udah mulai datang back up dari Senpok kali ini Ocean of Tears dipakai untuk ngusir aja pergerakan dari Enix di trap di area brushnya disitu ya ini poke cukup bahaya ya kacau Sen ada Kenan Blast juga dari Mozi jadi buat positioning agak harus hati-hati dari tim kagendra dari network gold juga udah kelihatan ya kayaknya dari reverse spirit lebih banyak diamankan sama tim Maha Dewa yang ngebuat tim Maha Dewa lebih unggul dan tasbornya juga diamanin hal nih sama ini di bagian atas di bagian atas Wiraw bakal coba untuk clear mid lane terlebih dahulu bakal kontak ada Hans di sana kayaknya nggak bakal dikomet ke arah Emy meskipun Hans punya flash tadi cuman dia juga pas bakal inspect kalau sandanya augerot tapi first blood guys ada trap terjadi oke lah Axiora trail turun duluan di bagian mid lane Ocean of Tears juga dibuka dan Wiraw nya ada di sana dan lagi-lagi dari arah reverse spirit mungkin bakal coba di secure dulu sama tim kagendra itu dia satu pick off yang mahal untuk kagendra first blood didapatkan dan sekarang mau ngomong Enix nya jadi harus agak main sabar karena nggak akan ada rotasi yang cukup agresif untuk beberapa saat dari Axiora T dan kali ini Mons masih jaga di atas ini Hans mainin peran yang penting banget sebenernya untuk earningnya Mons nya nggak akan dikasih nyaman dan sementara di bawah juga pergerakan dari Senko yang udah mulai main agresif ngecover ke arah zero zero dan juga move first kali ini karena Ocean of Tears dia pasti bisa untuk dipakai untuk ngetrap cari informasi dimana fang nya berada dan bahkan ngusir juga pergerakan dari fang jadi bener-bener nggak dikasih nyaman tapi Axiora T maju kacau sen yang memang nggak mengenai ke arah pemain main dari kagendra tapi at least bisa untuk nahan aja kagendra di area bawah kagendra bakal coba untuk stronghold dulu di black tower dan Hans nya udah bakal coba untuk strong strike Mons bakal nge-dodge kali ini path of passingnya dibuka bakal coba di kiting sama Mons kali ini cuman dari Hans pd lah Miron pasti menang tentunya ngelawan seorang Augren dan di saat yang sama juga ada pergerakan dari Axiora T menuju ke arah top lane di tengah juga tadi ada kontak antara Wiraw dan juga ini kali ini kita masih melihat bagian bawah dimana dari Senko udah ngebuka Ocean of Tears nya ngebuka dan tyron mungkin saja akan di start kali ini ada dua smite yang harus diingat sama tim Mahadewa mereka punya bledstorm mereka bisa nge-zoning out juga dengan dia punya Kenan flash bakal pede banget dan Wiraw kayaknya nggak bakalin fight ini atau mungkin sudah niat dia udah nge-nimpen pasifnya crescent Slice udah keluar jauh air nyang buh emminya yang dapet bos belum sempet kondak terasa timah ada yang bakal dikujar kali ini stampede karena Yep masih punya face bringer dimana Yep saling juga nge-buang flash untuk melarikan diri di sisi lain Hans juga nge-zoning out Amy meskipun tyron dapet tapi dapetin kill eh gimana caranya Luna Wiraw hilang kena trap sama Axiora T iya kayaknya tuh lagi nge-brang ke area midnya tapi kalau ini ya berjalan ke area bawah pun itu kayaknya trapnya dari ini sih Axiora T ya karena kayaknya tuh posisinya Wiraw tuh lagi di area reverse itu dan kayaknya emang pengen nge-follow apa tuh mungkin mau invade ya dari Wiraw ya dan dia nggak expect karena ngeliat dari pemain Kagerena tuh dua di bawah dan kali ini duel to the dead menuju karena Hans juga Hans langsung respect nge-buang flashnya untuk berlindung biar dia nggak banyak nerima luka gitu ya jadi buat bisa stay di arah lainnya sangat membantu banget dan tiba-tiba Axiora T juga main-main sangat agresif, destruktif, dilatih dibuka juga masih ada Ocean of Tears dan flash juga dibuang sama Axiora T bahkan masih punya heal ya dari belakang towernya kali ini dan early-nya Kak Gendra gak sebagus game sebelumnya untuk kali ini hmmm mungkin karena posisi dari posisi dari pemain-main Mahadewa sekarang udah mulai merani untuk mainin rotasi ya Axiora T juga kadang kabah ke bawah kadang ke atas juga dan yep masih lagi-lagi nahan Cannon bless lagi-lagi bakal coba dipop up dari 0-0 maju ke depan Fever Barat hampir aja yep masih bisa mundur dan hampir aja tumbang itu kalo tumbang fake-nya pasti bakal langsung di sandgate mundur dan punya sepenang kegiatan di atas yang serius ya bakal coba untuk menahan Hans hanya ngasih space aja biar monster bisa dapetin tower di area atas tapi Wiraw mulai berjalan sekarang iya bakal langsung di contact of soul tiba-tiba kameranya pindah lagi masih di listrasi di listrasi yang gak bisa buatnya follow up damage wah bingung banget dia lagi ultimate lagi mau bertahan kameranya pindah ke tengah entah apa yang terjadi gue juga bingung dan kali tower bakal diambil lagi sama tim Kak Gendra tentunya dimana gak bakal bisa di defense sama Hadewa Axiora itu udah half HP juga dimana bakal di dapetin towernya bahkan Overlord juga bakal diamanin sama tim Kak Gendra kali ini iya Kak Gendra memang berhasil dapetin tower atas tapi Maha Dewa dimdim juga udah mulai ngancurin di area bawahnya karena tadi rotasi Wiraw ya Wiraw nya dapet bisa udah mulai bisa ngecover tadi ke area atasnya jadi dapetin space sebenernya untuk Enix tapi di sisi lain dari Kak Gendra sekarang udah mulai ngepress juga di area midnya Overlord mulai berjalan diamankan tadi oleh Kak Gendra dan tower di area mid pecah begitu saja Yep udah dapet informasi ada flash yang di pop up jadi harusnya Yep pundur kali ini di cover oleh Enix tapi Kak Gendra mereka gak mau ngejar karayep Yep maju lagi ke area depan Cannon Blast di pop up hanya untuk ngusir aja pergerakan dari pemain-main Kak Gendra dan Kak Gendra lumayan respect dengan pergerakan dari Enix kali ini ya bakal ada Blastorm bakal coba tuh dapetin tower bagian mid lane juga dari Enix kali ini Path of Pacing nya dibuka untuk mengaiting pemain dari Kak Gendra masih ada Cannon Blast dan Movers nya gak punya rage untuk menggunakan ultimate fang yang bakal ditangkep kali ini tapi ada Searing Step sayangnya udah kena mark juga dari Wiraw jadi Wiraw harus mundur bakal coba untuk dilindungi mendapatkan satu buah Greenstone atau Azure Golem lebih tepatnya hampir aja Kinan Blast tapi cukup telat tadi disana dan Overlord ini bakal ngebantu banget Kak Gendra buat kayak ngebiarin 0-0 farming dulu ya Senko tadi bagus sih narut trap Motion of Tears biar at least kalo ada yang mau nge-over Enix nya tuh bakal agak sedikit susah ketahan sama Motion of Tears dari soal Senko tapi Wiraw melihat ada pergerakan dari Mons bersama dengan Amy hanya coba untuk melakukan clear cepet aja di area atasnya dan sekarang Kak Gendra main lebih pasif setelah mereka dapetin power di area mate mereka disengage mereka pengen dapetin objektif ke area tahanan harusnya tapi 0-0 apakah memang udah siap buat teamfight pertanyaannya itu karena sekarang levelnya sebenernya gak terlalu berbeda jauh dari net worth nya juga sebenernya gak terlalu berbeda jauh juga dari 0-0 dan juga Enix sama-sama 5 ribu ini tangan ini beda 300 sih kayaknya udah ada fever barat yang keluar dari 0-0 terlalu berbahaya masih ada Ocean of Tears destructively di Roar langsung Flash Conductor sudah keluar dari Romans 2-0 sudah emminya dapet bis kalau eh emmin lu dalam banget tower kayak gak dirasa jih waduh masalahnya terlalu dalam sampai ke arah inner tower nya jadi Asurity mundur dan ke 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 mau gak mau Mahadewa kehilangan satu momen lagi itu yep yang lagi nyebrang di area river nya dan KA Gendra sekarang udah mulai bisa ngebalikin keadaan Wiraw posisinya terlalu free banget ini juga harus jadi target prioritas sih buat Mahadewa kalau mereka terlalu fokus sama 0-0 mereka lupa ada Luna dari Wiraw yang bisa aja nih umun ke area backline dengan bebasnya dan nih di bagian mid lane dimana dari tim KA Gendra udah setup ya pengen ngambil ke arah Azur Golem mereka udah coba untuk ngebuat setupnya disana udah The Radiance juga dibuka Blazing Cap baru jadi dari Amy Amy bakal coba untuk maju duluan masih ada Resplanded Revolver dihalangi dengan Illuminating Slash juga Wiraw udah masuk langsung di duel untuk delete kelima sudah ada order remover dan Azur Golem berhasil di secure tentunya sama tim Mahadewa namun itu adalah rencana gua rasa buat tim KA Gendra ngebuang smite nya Amy 0-0 karena mereka bisa fokusin untuk ke arah Overlaw atau Tyrant ya sekarang ya dan KA Gendra harusnya mereka langsung oke Overlaw nya gak bakal nisiasi ke arah Overlaw gak bakalan bisa di contest hanya bertukar aja harusnya dari Mahadewa mereka bakal lebih fokus untuk dapetin Tyrant so free ya dan juga Tyrant yang akan didapatkan oleh masing-masing dari kedua belas tim bertukaran aja kali ini dari KA Gendra bakal coba untuk main lebih sabar lagi mereka punya Overlord yang ke enhance mungkin ditukar dengan Tyrant cuma itu emang udah keputusannya banget dia pengen mancing invade pura-pura aja buat ngebuang smite nya Amy ditukar buat dapet Tyrant udah sesuai game plan dari KA Gendra dan dari Wiraw makanya untuk melatikan diri mungkin di umum dia udah gak ada lagi bakal langsung di duel to the dead Wiraw bakal dikejar menuju ke arah base jika masih ada distractive village bahaya banget Emi majunya wiblo trejator hancur trej yang sangat beresiko dilakukan oleh maha dewa tapi di belakang udah datangnya Aksureti ini walaupun yang mati Aksureti nah kena dua pemain belum ada follow kresnya strike Wiraw dan yep yep si mati sih guys dari suara Senko apa masih bertahan yang masih bisa terbuka sama Senko udah pasti ya tapi kalau darahnya imbang wah bahaya guys bisa jadi menang itu tadi Senko kali ini wow itu memang pergerakan yang cukup beresiko ya dari Emi tapi thanks to Enix karena dia berhasil untuk ngancurin tower terlebih dahulu sebelum terkena damage tapi kali ini Wiraw mencoba ngancurin karya depan dan bangkan newman begitu saja satu bulu kanduator stall dibuka oleh Mons kali ini mencoba untuk bertahan dari kejarahan 3 pemain Kak Gendra tapi akan lebih berfokus ke arah towernya kali ini dari Kak Gendra hanya mengusir Mons saja mereka tahu Mons begitu tanky jadi bukan target yang benar-benar diprioritaskan untuk di takedown oleh Kak Gendra ya tujuannya hanya tower untuk tim Kak Gendra dan kali ini udah mulai kelihatan ya kayaknya Kak Gendra udah mulai coba untuk kepress lebih dalam lagi cara pemain dari tim Mahadewa dual to the dead menuju ke arah seorang Hans masih coba di backup lagi dan crescent strike new moon sirik stepnya masuk dari Wiraw dia gak cool dan ultimate nya masih ada di splender reviver reviver umur first umur first masih ada Wiraw di bagian belakang nah Mars juga dari Fang dan Wiraw harus hilang kali ini Dread nya mungkin gak hundungin 2 untuk 1 masih bisa dapetin high ground mungkin saja iya tapi Wiraw yang tumbang sementara kali ini memang Minion yang masih berjalan jadi tower di area atas akan ditumbangkan dengan Cipu Kudan oleh pemain-main dari Kak Gendra Enix yang datang di waktu yang begitu tepat memang dapetin trade tapi better than nothing karena mereka tahu Kak Gendra ini memang kuat banget dengan pergerakan dari Wiraw cuma sayangnya dual to the dead nya Amy kenapa dipakai di early ya karena dia tahu paling banget depan dia Biron loh iya makanya di dual to dead selalu Hans ya sama si Mahadewanya dan kali ini bakal coba trade tower aja mereka masih punya Fang juga kali ini tadi juga kaget ya tiba-tiba ada Fever Barrage dan birunya udah diamanin kali ini sama tim Mahadewa melihat 56 detik lagi bakal ada Tyrant ataupun Overlord cuman gue rasa ini kayaknya dari tim Kak Gendra bakal tetep ngambilnya karena Overlord buat menangin Pressure Lee ini juga dan dibawah nih masih ada Outer Tower yang mungkin bisa aja nih harusnya di push dulu sama tim Kak Gendra dan Wiraw nya lagi-lagi cooldown dia punya New Moon masih ada Resplanet Revolver Destructive Delage untuk nge-follow off Wiraw karena gak reset dia punya ulti teori ancaman teori ancaman tapi ya Mahadewa memang butuh kayaknya Overlord sih karena tadi yang kamu bilang mereka harus ngasih Pressure buat di landingnya jadi biar Basih kasih nafas lagi ke arah Mahadewa untuk nge-reset teamfightnya kali ini set up teamfight yang sebenarnya Kak Gendra sekarang udah lebih solid mereka punya Movers juga di area depan tadi kita ngeliat di bawah juga sebenarnya Outburst dibuka sama Movers itu udah bener-bener pede banget buat Kak Gendra bisa nabrak ke arah pemain-main dari Mahadewa cuma sayangnya Enix Basih bisa datang untuk nge-cover jadi masih ada trade tapi Wiraw maju ke area depan mengecat ke arah belakang kalau kalian Hans Electrifying Charge memang ngarah ke seorang Enix tapi dari pemain-main ke Gendra cukup berhati-hati kali ini bakal coba untuk trade aja kayaknya karena Mahadewa udah mulai fokus ke arah di bawah kali ini di Lunanya dapetin Overlock ya dikejar ke sini Movers Movers wuuh Enix yang dapet boost wah kelas sih berhasil bakal coba untuk membukul mundur terlebih dahulu gak mau memasangat dengan adanya buff dinang dari pemain-main Mahadewa tapi masalahnya karena Kak Gendra punya Overlock sekarang mereka harus nge-defense dari sisi Mahadewa aduh itu sayang banget padahal tadi aiming-nya udah gak ke arah Tyron terus ada Movers punya smite dia malah outburst dulu dan gak nge-smite naga Tyronnya ada mark dari Fang kayaknya yang pecah ke arah Tyron akhirnya Tyronnya bisa berhasil di-secure sama Mahadewa seandainya tadi Tyron bisa diambil sama Movers itu bakal jadi bagus banget wuh kecohannya sakit banget karena 0-0 berhasil di-check sama Axiority kali ini dan Kak Gendra bakal coba untuk defense pelan-pelan karena pokingannya udah mulai sakit pas dia cannon blast dan juga adanya buff dari Tyron yang kayak enhance itu sendiri bakal jadi kayak sesuatu yang dipikirkan sama Kak Gendra kita war kali ini atau tidak karena masih ada pressure dari naga dan naga besarnya juga masih baru dilepas kali ini sama Kak Gendra kalau ngeliat Kak Gendra wirau ya dengan permainan Luna yang ga ragu buat new moon di awal ini harusnya bisa dimanfaatkan wawah Dewa dan sekarang liat Enix enix waduh mau wah tumbang juga guys dibalikin kah di balikin kah tiba-tiba dia keluar dari brush nya dan coba untuk menumbangkan satu pemain dari Kak Gendra Cuma soalnya dia gagal Dan berhasil di pick off Dan sekarang Kak Gendra mulai masuk ke area kristalnya Base di depan mata Suara abis ini udah mulai terdengar Dari pemain-pemain dari para supporter Kak Gendra Masih mau lebih kah kali ini Dari pemain-pemain Kak Gendra mencoba untuk mengusir 3 pemain yang tersisa Tapi lihat Mahadewa Mencoba untuk menahan dan jadi hari depannya Maju ke area depan Emi Halo Emi Emi virtually pribadi Ya sehat-sehat dah Wah gigi guys Congratulation Kak Gendra Lolos ke Bapak Grand Final Walaupun Jalur Lawor Yang penting ke Grand Final Kita lihat aja buat matchnya nanti ya Melawan Dominator Esports lagi bos Thank you semuanya Bye-bye